Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang soleh-soleha Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran PJOKA kelas 2 Kita akan belajar pelajaran 6 Yaitu, Senam Ketangkasan Dalam Senam Ketangkasan Sini sudah ada 2 pembelajaran atau 2 materi Yang A, Senam Ketangkasan tanpa alat Dan B, Senam Ketangkasan menggunakan alat Kita simak bersama-sama, Senam Ketangkasan tanpa alat Yang pertama yaitu, Meloncat dengan Tolakan 2 Kaki Ini ada di halaman 50 Boleh sambil dibuka, halaman 50 Nah disitu terdapat, Meloncat dengan Tolakan 2 Kaki Pertama, Siswa berlari sejauh 5 meter dengan kecepatan sedang Kemudian, Meloncat ke atas dengan menolakan 2 Kaki secara bersama-sama Saat mendarat, Posisi badan agak condong ke depan Tangan lurus ke depan dan kedua kaki mengeper Mohon diperhatikan ketika mendarat harus seperti ini Soalnya disini, Gerakan tersebut untuk mempertahankan tubuh kita Supaya tidak jatuh atau menjaga keseimbangan Yang kedua yaitu ada Lompat Kanguru Sikap awal berdiri dan badan dibungkukan Kedua lutut, kedua tangan dan kedua siku ditekuk Pandangan ke arah depan Saat melompat, menolak dengan kedua kaki bersama-sama Seperti halnya seekor kanguru Ketika mendarat, menggunakan telapak kaki bagian depan Lalu lutut ditekuk dan mengeper Lakukanlah berulang-ulang Halus selalu lututnya ditekuk dan mengeper Untuk menjaga keseimbangan kita Nah, selanjutnya Yaitu yang ketiga Meraih benda di atas Siswa berbaris 1 deret Latihan ini memerlukan alat bantu Dua buah tiang memiliki palang Pada palang tiang digantungkan sebuah benda Sekarang siswa berbaris 1 deret Nah, seorang demi seorang mengambil ancang-ancang berlari Kemudian berlari menuju benda yang digantung Letaknya 3 meter di depan Ketika akan meloncat, lutut ditekuk Hingga posisi setengah berdiri Lalu meloncat meraih sasaran di atasnya Ingat, 3 meter di depan Bukan di atas ya Kalau sasaran di atasnya bisa disesuaikan Tidak terlalu tinggi Yang penting bisa diraih dengan lompatan Nah, yang selanjutnya yaitu Lompat jauh Berlarilah ke depan sambil mengayunkan tangan Nah, begitu sampai pada garis batas Lakukan tolakan dengan satu kaki Lalu melompatlah sejauh-jauhnya Sewaktu melayang, angkat kedua lutut Tinggi-tinggi dan berat badan di bawah ke depan Saat menderat Kedua kaki mengeper dan kembali ke sikap semula Lakukanlah beberapa kari Nah, disini lompatan tidak boleh melebihi Dari batas garis lompat ini ya Seperti itu Kemudian ada Poin B Yaitu senam ketangkasan Menggunakan alat Alatnya ada beberapa macam Salah satunya yaitu simpai Simpai yaitu Hula hoop Bisa menggunakan hula hoop yang besar Ataupun yang kecil Satu langkah dan ayunan menggunakan simpai Pertama-tama berdiri tegak Dan kaki rapat Kemudian simpai Dipegang kedua tangan di depan dada Nah, ini gerakan yang pertama ya Lalu Lengan kanan mengayunkan simpai Ke arah kanan hingga lengan lurus Perhatikan Ini lengannya lurus Nah, sambil mengayunkan lengan kanan ke kanan Kaki kanan pun Dilangkahkan ke kanan Kemudian kembali ke posisi awal Nah, ini diayun Tadi awalnya disini ya Di tengah Kemudian Mengayun Melalui bawah Diayun seperti itu Dan kaki kanan juga membuka Ke sebelah kanan Sekarang ayunkan Simpai ke kiri oleh lengan kiri Dan lakukan seperti tadi Ini juga sama ya Diayun ke bawah Kemudian samping Dan kaki juga membuka Kaki kiri Nah, ulangi gerakan ini Sebanyak 2x8 hitungan Nah, yang kedua Ada ayunan lengan Menggunakan gada Nah, gada itu Sejenis tongkat Namun pendek Tapi Lebih Besar ya Sikap awal Badan berdiri tegak Kemudian pandangan lurus ke depan Kedua tangan memegang gada Di samping badan Gada diluruskan ke depan Lalu diangkat ke atas Setelah itu Kedua tangan direntangkan ke samping Dan kembali ke sikap semula Lakukan latihan ini berulang-ulang Dan bergantian dengan teman yang lain Nah, ini dilakukan cara berulang Untuk melatih Kelenturan dan juga Kekuatan lengan anak-anak Bagus Ya, mungkin cukup sekian Untuk pelajaran kali ini Silahkan Kerjakan Uji kemampuan Bagian A Halaman 54 Selamat mengerjakan Jaga kesehatan Jangan lupa cuci tangan Sebelum dan sesudah Beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa cuci tangan